Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan tentang PWM Jadi lanjutan dari timer dan counter adalah PWM PWM adalah salah satu fungsi dari timer dan counter itu PWM Yaitu kepanjangan dari pulse speed modulation Modulasi lebar pulsa Jadi fungsinya untuk apa? Fungsinya misalkan untuk mengatur kecepatan motor Ataupun mengatur tegangan pada converter Bug boost, boost atau bug Pada PWM yang bit setting adalah frekuensi PWM Jadi frekuensi dari PWM Terus yang kedua adalah duty cycle Duty cycle rumusnya adalah T on Dibagi perode Perode itu adalah T on Ditambah T off Nah Perode adalah T on tambah T off Atau perode adalah 1 per F PWM Oke Kita buat dulu rangkaiannya seperti ini Jadi kita menggunakan timer 0 Maka yang kita setting dengan outputnya adalah OC 0 LCD pada port D 0 Nah oscilloscope yang kita ambil dari ini Instrumentasi ya Oke Kita setting disini Kita buat Portnya Kita setting Port D Port D nya untuk LCD Kita setting semua out Oke Terus tadi OC 0 itu letaknya di port B3 Oke berarti kita setting di port B3 Itu sebagai output Oke Jangan lupa ini Port B3 LCD nya Di port D Kita setting semua port D Oke Kalau sudah setting semua Ke timer Ini fungsi utamnya di timer Jadi Frekuensinya Bisa dipilih 12000 kHz 1500 kHz 187 kHz Atau 11 kHz Tergantung dengan kebutuhan Kalau butuh frekuensi yang tinggi ya Pilih yang sangat tinggi Kalau mungkin dengan frekuensi yang rendah cukup ya Pilih yang rendah Ini adalah kita Fast PWM Fast PWM Adalah yang seperti kita jelaskan sebelumnya Jadi Sekitiganya itu bentuknya adalah Seperti ini ya Bentuknya adalah Fast PWM Satu miring ya Kalau Fast correct PWM Sekitiganya adalah Bentuknya seperti ini Ya Oke Mungkin masih ingat Output nya di Non inverted PWM Tidak dibalik Output nya ini otomatis Ada di port OJ 0 OJ 0 tadi ya Di sini Otomatis di OJ 0 ini tadi Oke Kalau timer 1 Lebih lengkap Output nya ada 2 Bisa Bisa Misalkan Nah ini PWM nya Bisa banyak pilihan Nah ya Misalkan bisa Inverted sama inverted Nah Output nya ada 2 ya Oke Kita pakai Timer 0 Saja Sudah General save and exit Kalau sudah nanti Hasilnya seperti ini Kita setting Misalkan Kita buat Variable term Terus kita Program seperti ini Masih R0 115 115 Di tempat dari mana Timer 0 itu kan 255 maksimal Ya 255 maksimal Maka Misalkan kita Ingin duty cycle nya 50% Ya berarti 255 bagi 2 Atau Supaya lebih mudah Supaya lebih mudah Mengingat 0,5 Kali 255 50% 127 Berarti kita setting 127 Oke Oke Build Kita simulasikan PWM127H Ini Jadi kotaknya sama On sama off nya Lebarnya Sama Coba kita ganti lagi Misalkan duty cycle nya Adalah 80% Berarti 0,8 Dikali 255 204 Kita buat 204 Sudah Kita running Nah Bisa kita lihat bahwa On nya lebih lama Daripada off On nya 8 detik Off nya 2 detik Atau on nya 4 detik Off nya 1 detik Jadi Perbandingannya adalah 80% Ya 80% On nya 80 Off nya 20 Seperti itu Ya Oke mungkin ini Jadi ini aplikasinya adalah Untuk Tadi yang Seperti yang jelaskan Kontrol motor Atau mungkin untuk Mengatur Tegangan keluaran pada Bug boost Nah ini fungsinya Nanti di materi selanjutnya Di mata kuliah Elektronika Daya Mungkin itu Dapat kami sampaikan Kurang lebih Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati